Para viewer semua, kami ada di Nepal, Panjava, ada di desa Butuh. Itulah Nepal, Panjava. Dengan suasana yang berkabut tebal, kami sampai di Nepal, Panjava. Banyak sekali parkir-parkir mobil, para pelancong, kami menghadirkan konten ini secara utuh agar para viewer semua bisa menikmati suasana, menikmati pemandangan. Ini lah teman-teman, motoran. Sampai atas, Om. Sampai atas, Om. Mantul, mantul, mantul. Suasana Nepal, Panjava. Sangat asik teman-teman semua. Teteboknya warna-warni. Gemerlap. Sangat asik teman-teman. Sangat hampir sama-teman. Sampai atas, Morris dan tebali. Suasana alohada. Sampai atas, orang-orang. Masuk tangan theo. Bes Ephes.. Oh.. Kondisi ganggang di Nepal, Pandava. Kita benar-benar sudah sampai ini di Dusun Butoh, Nepal, Pandava, Jalanan Corbeton, terus menanjak, suasananya cukup asik. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Benar-benar luar biasa, indah sekali ini. Perkampungan kami ada di elevasi 1476. Wow, sayang sekali. Cuaca kabut. Ini adalah Taman Depok yang ada di... Kami terus menanjak ke atas. Taman Depok. Gemas. Pemandangan dari sini. Cukup indah sekali ini. Para viewer bisa ke sini. Bersepeda lebih asik. Wah, keren, guys. Tuh, Mas Pak Deh di belakang. Wah, istimewa. Istimewa, Pak Deh. Senang sekali, Pak Mas Pak Deh. Kalau ganti ekspeda, tidak mungkin sampai sini. Kami tidak tahu ini ujung jalannya sampai mana. Wih, cuacanya indah sekali ini. Wih, semangat. Luar biasa ini. Ini Palapan Java. Masih nanjak lagi. Sampai jumpa di. Kami masih ada di lorong-lorong jalan menuju puncak pendakian. Kami ada di elevasi 1680 mdpl. Cukup licin, jalan berair. Gimana Mas Pak D? Gimana Mas Pak D? Nek terus kami ada di 1700 mdpl. Kami terus bersepeda di desa Butuh. Napasnya sudah kembis-kembis. Kami terus beras. Kami terus berasal. Kami terus berasal. Kami terus berkembis. Kami terus berasal. Lepas jalan! ke kanannya ini arah beskensungbing ke kanan sedikit berisik tadi ada motor membawa pupuk kandang lewat lalu tuh balananya sangat curam iya di barang Oke, maturnya, ketak! Sepertinya tidak bisa lagi ditempuh. Terpaksa kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa ke atas. Katanya ini sudah harus turun. Coba kita akan menuntun ke atas. Memungkinkan tidak, Pak D? Oke, sepatunya pakai road bike ini. Pak Duit Airby. Kita lihat yang sebelah situ ya, Pak? Tidak mungkin itu tangga ya? Tidak mungkin. Apa ya? Itu puncak, nepal. Itu puncak, nepal. Itu puncak, nepal. Berat seperti ini, Pak Dini. Sudah tidak memungkinkan untuk naik sepeda ini. Teman-teman sepatunya, guys. Terlepasan melepas sepatu. Saya tidak tahu nanti turunnya bagaimana ini. Jalannya sudah mentok. Tidak bisa dinaiki sepeda. Semakin curam. Semakin berat. Tidak bisa dinaikan, Pak. Tidak bisa dinaikan, Ibu. Tidak bisa dinaikan. Sudah ditonton, ya? Tidak bisa. Diku. Tapi ada nikmat ini. Bukul thinkin, Pak. Eh! Puncak! Pendagian terakhir. Berat sekali Sangat berat Suaca semakin gelap Mas Wadi Sepertinya tidak memungkinkan ini Sudah seperti ini Tapi disitu kelihatannya rumah Top view Yang itu ada Oh Memengan kan Tidak mungkin Sudah tidak mungkin lagi Ini tetap beratian Ini 90 Beratian beratian 45% Iya Nanti turunnya yang lebih Medeni Daripada berisiko Mas Pak D Ini Kita Untuk sementara Memang harus closing disini Iya Oh ini kita ada di jembatan ya Pak Yaudah Kita agak jembatan dulu Closing Perlihatkan situasi jalanan Yang sudah tidak mungkin lagi Kita adagi Dengan ring Cuaca juga sudah Sudah tidak tampak lagi Di atas Inilah Situasi Kondisi Nepal Panjava Dari Di atas Kami bahkan di atas Puncak Basecamp pendakian Gunung Sumping Sudah tidak memungkinkan lagi Kita Di 1710 mdpl Kita ada di 1710 mdpl Demikian liputan kami Dari titik 0 Pertigaan Kalian krik Ke arah Desa Butoh Nepal Panjava Waktu sampai disini adalah 1 jam 8 menit Sampai di titik ini Namun demikian Bila Ada kurang salahnya Dalam liputan ini Kami mohon maaf Semoga teman-teman Selalu dalam kondisi Sehat dan hafiat Amin Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Salamualaikum Selalu dalam kondisi Sampai jumpa lagi Selalu dalam kondisi Sampai jumpa lagi Selalu dalam Kunden Terima kasih telah menonton